Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun anda berada Kembali lagi di channel Mistik Pasir Batu petir dikenal sebagai batu meteorit yang jatuh dari langit Kerap dijadikan sebagai batu perhiasan Hingga pembuatan benda pusaka pada zaman dahulu Seperti keris, pedang, dan tombak Hal tersebut karena diketahui jenis batuan tersebut memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi Sebab mengandung titanium di dalamnya Percaya atau tidak, saat ini konon banyak yang memiliki jenis batuan tersebut Terlepas dari hal itu, keyakinan orang Tentu berbeda-beda terhadap batu petir atau yang memiliki nama lain Yakni vulgurite karena memang tidak dapat dipungkiri Jika ada masyarakat Indonesia hingga saat ini Masih banyak yang memiliki keyakinan terhadap berbagai pusaka Yang berbau supranatural atau mistik Cerita yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dihubungkan dengan masalah magis Dan dianggap memiliki kekuatan gaib Tampaknya tidak akan hilang Walau dalam kehidupan modern Sehingga bukan yang tidak mungkin apabila ditemukan fosil yang berfungsi ganda Sebagai sarana penelitian sekaligus sebagai obat Selain itu konon terdapat manfaat dan khasiat batu petir yang membantu para penggunanya Antara lain khasiat utama dari salah satu jenis batu mustika ini adalah untuk kekebalan tubuh Atau untuk perlindungan dari segala mara bahaya Baik untuk perlindungan secara fisik maupun perlindungan dari berbagai energi atau aura negatif yang mengganggu Batu mustika tersebut juga dapat digunakan untuk membantu pengobatan berbagai macam penyakit Seperti batu petir yang digunakan dukun cilik ponari dari jombang beberapa waktu tahun lalu Batu petir tidak hanya dikenal dan dimanfaatkan sebagai sarana penelitian oleh ahli paleontologi Tapi sudah puluhan ribu tahun silam Juga dipercayai memiliki kekuatan gaib yang dapat digunakan untuk pengobatan Khasiat batu petir-batu petir ianya cukup terkenal dalam dunia persilatan maupun perubatan Karena banyak khasiat kelebihan yang terkandung di dalamnya Petir api adalah yang terbaik dan sangat sukar diperoleh maupun ditemui warna kelabu kehitaman Peluru petir kebiasaannya terdiri daripada cahaya atau api sahaja atau batu sahaja ataupun batu yang berapi-api Batu petir-api adalah peluru petir yang datangnya berapi-api dan antaranya yang paling kuat auranya Batu petir biasa didapat tertancap di pohon kayu, di atas tanah, dan ada juga ditemui di dalam air Diakini sebagai orang berkasiat menangkis sihir, gangguan makhluk halus, auranya ditakuti jin Menangkis ilmu sihir, kewibawaan tingkat tinggi, memancarkan gelombang aura kewibawaan Pembangkit semangat, keberanian diri, ketahanan badan, meningkatkan ketahanan tubuh dalam pertempuran, cocok buat atlet pencat silat Pemberat pukulan, seribu satu penawar pelbagai jenis penyakit, gangguan jin Rendamkan batunya lalu dibacakan al-fatihah tiga kali Kemudian disapukan, diberi minum pada orang yang sakit Insya Allah, sesuai juga untuk ahli perobatan dan sesuai untuk umumnya Melancarkan peredaran darah, menstabilkan aura tubuh, menyingkirkan aura negatif dari tubuh Insya Allah seribu satu khasiatnya yang terkandung yang belum diketahui Sesuai dipakai oleh perbagai golongan antaranya polisi, tentara, askar, guru silat, ahli perobatan yang sering mengalami gangguan jin, saka, sihir Yang sering ke hutan tempat keras, dan sesuai untuk semua berbagai lapisan usia masyarakat sebagai asbab ikhtiar pakaian diri Ianya juga sesuai dipakai lelaki maupun perempuan, boleh dibuat loket, cincin ataupun dibawa bersama Ini hanyalah asbab dan ikhtiar, dan perlulah kita semua ingati semua yang terjadi atas izinnya Allah dan kesembuhan semuanya adalah dari Allah SWT Masalah keyakinan merupakan masalah pribadi Anda tergantung masing-masing orang Kalaupun batu petir memiliki khasiat, itu merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa dan bukan semata-mata kekuatan batu itu sendiri Jika Anda berminat atau menginginkan batu cincin batu petir, atau media syarat diri lainnya Silahkan hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengikuti channel ini Salam Budaya Terima kasih sudah menonton